Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Popai TV Mungkin sahabat Popai TV tak asing lagi dengan video ini atau gambar-gambar ini Yap, itu adalah salah satu meme yang sedang viral belakangan ini Terlihat pengiring jenazah yang mengangkut peti dengan bergoyang sembari bergembira Tradisi ini dikenal dengan nama palbearer dancing Para penari menari sambil menggendong peti mati yang ada jenazahnya di dalam Tradisi ini berasal dari negara Ghana non jauh di sana Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Dan bagaimanakah adab yang Islam ajarkan ketika mengiringi jenazah ke makamnya? Berikut akan Popai TV jelaskan untuk kita semua Silahkan tonton video ini sampai habis Hukum mengiringi atau mengantar jenazah ke pemakaman adalah sunnah Perintah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diruayatkan Muslim Sebagaimana penggalan berikut Yang artinya Apabila seorang Muslim mati, iringilah jenazahnya Hadis siriwayat Muslim Di dalam mengiringi jenazah ada beberapa adab tertentu yang hendaknya diperhatikan Sebagaimana dinasihatkan Imam Al-Ghazali Dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin Dalam Majmu'ah Rashail Al-Imam Al-Ghazali Halaman 438 Yang artinya Adab mengiringi jenazah yakni Senantiasa khusuk Menundukan pandangan Tidak bercakap-cakap Mengamati jenazah dengan mengambil pelajaran darinya Memikirkan pertanyaan kubur yang harus dijawabnya Bertekat segera bertobat Karena ingat segala amal perbuatan semasa hidup Pastilah dimintai pertanggung jawaban Berharap agar tidak termasuk golongan yang akhir hidupnya buruk Ketika mau datang menjemput Dari kutipan diatas dapat diuraikan beberapa hal berikut Yang pertama Senantiasa khusuk Mengiringi jenazah hendaknya dilakukan secara khusuk Dan tidak boleh dengan bersendagurau Setiap pelayat yang mengiringi jenazah hingga ke tempat pemakaman Hendaknya senantiasa menyadari Bahwa kematian tentu menimbulkan duka mendalam Bagi keluarga yang ditinggalkan si main Oleh karena itu sikap khusuk harus diupayakan Demi menghormati perasaan duka mereka Selain itu adanya anjuran Rasulullah SAW Agar para pengiring jenazah berlaku khusuk Menandakan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata bersifat sosial Tetapi sekaligus merupakan ibadah yang bernilai pahala Yang kedua menundukkan pandangan Mengiringi jenazah adalah ibadah Orang beribadah terikat dengan adab yang berlaku demi membaguskan amal Menundukkan pandangan dan tidak membiarkan mata melihat kemana-mana Sangat membantu memungkinkan para pelayat Mengiringi jenazah dengan khusuk Sehingga lebih bisa meresapi suasana duka Memang menunjukkan sikap berduka atau belasungkawa Khususnya kepada kerabat yang ditinggalkan Termasuk hal yang dianjurkan Yang ketiga Tidak bercakap-cakap Menghindari percakapan yang tidak perlu Di antara sesama pelayat memang harus diupayakan Suasana khidmat dan khusuk Bisa terganggu oleh suara berisik dari percakapan para pelayat yang tak terkontrol Tetapi berbeda halnya jika suara keluar adalah kalimat tohibah La ilaha illallah muhammadur rasulullah Kalimat ini bagus diucapkan oleh para pelayat Karena mengingat keimanan kepada Allah dan rasulnya Dan dapat menciptakan suasana khidmat dan khusuk Di antara para pengiring jenazah Keempat Memperhatikan jenazah dengan mengambil pelajaran darinya Memperhatikan jenazah secara seksama adalah penting bagi siapa saja Karena akan mengingatkan bahwa setiap yang hidup akan mati Tetapi kematian bukanlah akhir Ia justru merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya Dimana setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban Atas kehidupan yang mereka jalani di dunia Adab yang kelima yaitu memikirkan pertanyaan dalam kubur yang harus dijawabnya Para pengiring jenazah hendaknya memikirkan enam pertanyaan Yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir Kepada mait di dalam kubur Kenam itu adalah siapa Tuhanmu Apa agamamu Siapa nabimu Apa kitabmu Dimana kiblatmu Dan siapa saudara-saudaramu Hal itu penting untuk diingat dan dimengerti jawabannya Namun cara mengingatnya bukan dengan menghafalkan satu persatu dari keenam pertanyaan itu beserta jawabannya Tetapi dengan melaksanakan perintah Allah secara istiqomah khususnya sholat lima waktu Sholat adalah salah satu kunci sukses untuk menjawab keenam pertanyaan di dalam kubur tersebut Adab yang keenam adalah bertekad segera bertobat Karena ingat segala amal perbuatan semasa hidup pastilah dimintai pertanggung jawaban Mengiringi jenazah hingga tempat pemakaman dan dikuburkan amat besar manfaatnya Setidaknya hal ini akan menyadarkan bahwa kemanapun manusia pergi Pada akhirnya tempat yang dituju adalah liang lahat yang berukuran sempit Adab yang terakhir adalah berharap agar tidak termasuk golongan yang akhir hidupnya buruk ketika maut datang menjemput Melayat dan mengiringi jenazah ke tempat pemakaman akan selalu mengingatkan akan kematian yang sewaktu-waktu bisa mengampiri siapa saja Artinya semakin sering seseorang melayat dan mengiring jenazah hingga tempat pemakaman tentulah semakin baik Karena akan selalu diingatkan akan adanya kematian yang pasti datang kepada siapa saja tanpa pandang bulu Itulah tujuh adab dalam mengiringi jenazah yang Islam ajarkan Sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Tentunya sangat berbeda dengan tradisi yang pada awal tadi yang kita tampilkan Demikianlah info singkat dari Popai TV Semoga info ini memberi manfaat untuk kita semua agar bisa menjadi muslim yang baik dan terus berbenah Jika Sobat Popai TV suka dengan info ini silahkan like dan share Agar semua tahu betapa indahnya adab yang Islam ajarkan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis